Selamat siang, ketemu lagi di channelnya Mas Pur, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Mas Pur ada di kota Solo, tepatnya di pasar gede Solo. Dan Mas Pur mau masuk ke pasar situ untuk mencari 10 kuliner yang legendaris, yang enak banget, ecok banget, dan yang pasti harganya masih bisa direkomendasi. Karena apa? Harga yang dicari adalah di bawah 20 ribu rupiah. Jadi, yuk kita ikuti. Jangan lupa follow Instagram saya, yaitu Joko Purno. Joko Purnomo Giga Anda mungkin jarang mendengar nama lejongan, tahok, rambang asem, cabuk rambak, kemudian ada kebola peleret, dan lain-lain sebagainya. Maka, tonton video ini sampai habis. Jangan di-scape-scape, biar Anda mendapatkan informasi full mengenai makanan legendaris di pasar gede Solo ini. Yuk kita ikuti satu persatu. Lukasi dari gempel peleret ini ada di pintu masuk utama pasar gede Solo. Tepatnya, di sebelah kiri pintu masuk ada seorang nenek-nenek yang berjualan dari gempel peleret ini. Dalam penyajiannya adalah penjual tersebut duduk di samping pintu utama. Sehingga kita gampang sekali mencari dari lokasi penjual gempel peleret ini. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sedangkan menu yang disajikan di sini hanya gempel peleret saja. Mbah Yami adalah penjual yang kami masuk tersebut. Mbah Yami ini sudah menjadikan suatu generasi ketiga dari penjual gempel peleret di tempat ini. Pertama-tama yang berjualan adalah mbah dari Mbah Yami ini yaitu bernama Mbah Dinem. Kemudian dari Mbah Dinem diteruskan ke Mbah Waginem. Kemudian dilanjutkan sampai dengan sekarang oleh Mbah Yami ini. Makanan gempel peleret sekarang ini sudah menjadi suatu makanan yang sangat lenggar daris di Solo dan jarang kita jumpai di tempat-tempat umum. Sehingga pada saat kita ke pasar gede atau di Solo ini kesempatan kita harus mencoba makanan gempel peleret ini. Makanan gempel peleret ini adalah makanan kas Solo yang terdiri dari gempel dan peleret. Gempel itu makanan yang berbentuk bulat berwarna merah muda dan putih. Kalau peleret berbentuk lembaran-lembaran. Baik gempel dan peleret sama-sama terbuat dari tepung beras. Gempel dan peleret ini ditaruh di mangkok kemudian diguyur dengan santan dan cairan gula jawa. Biar tambah nikmat kita menikmatin dari gempel peleret ini. Maka lebih baik kita meminta ditambah es batu. Dalam kondisi panas terik matahari seperti ini kita meminum pasti lebih seger. Harga satu mangkok dari gempel peleret ini adalah 7.000 rupiah saja. Lokasi dari penjual cabuk rambah ini adalah di dalam pasar gede Solo. Dari pintu utama kita menuju ke dalam kurang lebih 20 meter dan kita di kanan jalannya akan menemui seseorang yang berjualan dengan duduk di depan kiosk orang lain di mana dia menggunakan tengkok. Jam bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Penjual tersebut adalah Mbak Yanti. Mbak Yanti sudah berjualan di pasar gede ini di tempat ini kurang lebih 10 tahun. Berjualannya dengan menggunakan tengkok dan duduk di jalan di depan kiosk ini. Cabuk rambah ini merupakan makanan kasolo dan berfungsi sebagai makanan selah yang berupa tupak, wijen, dan dikasih dengan kelapa. Ditambah dengan rambah. Wijennya ditumbuk dengan manual tidak menggunakan blender agar rasanya itu benar-benar asli dan lebih enak. Tupaknya tadi diiris tipis-tipis kemudian disiram dengan saus wijen dan dicampur dengan kelapa parut yang terlebih dahulu disangrai serta ditambah beberapa karak. Jadi Anda pasti penasaran dengan cabuk rambah ini. Untuk itu Anda harus segera datang ke pasar gede dan mencari penjual cabuk rambah. Harga satu porsinya adalah Rp 5.000. Soto Buharini ini berada di dalam pasar gede Solo. Posisinya agak sedikit dalam tapi kita bisa bertanya-tanya ke banyak penjual lain. Maka pasti kita akan ketemu Soto Buharini ini. Jam bukanya dari jam 6.30 sampai dengan jam 2 siang. Warung Soto Buharini ini sangat sederhana karena posisinya memang di dalam pasar. Meja kursinya untuk pelanggan ada beberapa meja saja dan tidak terlalu banyak. Menu yang ada di sini yaitu ada kare, ada sop, ada soto daging, ataupun soto ayam. Kemudian ada menu tambahan yaitu ada gorengan, ada tahu, ada tempe, ada kerupuk. Sedangkan untuk minumannya ada teh, ada jeruk dan kopi baik dalam kondisi panas maupun dingin. Dalam satu porsi Soto Buharini ini terdiri dari nasi, ada daging atau ayam, ada toge, ada seletri, bawang goreng, plus kuah bening yang disajikan masih dalam panas yang telah diberikan bumbu rempah-rempah yang menjadi suatu ciri khas rasa dari Soto Buharini ini. Untuk menambah kelesatannya, kita bisa menambahkan dengan jeruk nipis dan sambal. Pada saat siang-siang seperti ini dan kita tadi sudah keliling-keliling berkuliner di pasar gede, alangkah lebih bagusnya dan cocok sekali apabila kita makan siangnya di Soto Buharini ini. Benar-benar seger dan icosan. Harga satu porsinya yaitu Soto plus nasi Rp13.000, sedangkan apabila Soto tidak pakai nasi, harganya Rp10.000 saja. Gede Pestel Ndeso ini berada di dalam pasar gede Soto. Dari pintu utama pasar gede, kita memasukkan lurus kurang lebih 60 meter, kemudian kita belok ke kiri. Di sebelah kiri tersebut, maka kita bisa melihat beberapa pedagang yang menyajikan makanan Kassolo. Salah satunya adalah Pecel Ndeso. Jam bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Menu utama yaitu Pecel Ndeso seperti dalam video ini. Pecel Ndeso terdiri dari nasi merah, timun, toge, daun bayam, kol, kembang turi, wortel, kemangi, tahu bacem, jantung pisang, dan daun pepaya. Plus ditambah sambal pecel yang sudah sangat istimewa sekali rasanya. Nasi dalam Pecel Ndeso ini adalah menggunakan nasi merah, sehingga ini juga menjadi hal yang unik dibandingkan dengan pecel lain. Selain itu adalah tadi, dedaunannya dari Pecel Ndeso ini sangat komplet sekali, sehingga ini juga sangat berbeda bila dibandingkan pecel dari daerah lain. Rasanya sudah pasti enak, dan sambalnya itu tadi mantap. Sambal di Pecel Ndeso ini tidak menggunakan sambal kacang, namun menggunakan wijen hitam. Namun Anda jangan khawatir, rasanya itu benar-benar ecoh sangat. Harga satu porsinya adalah 5.000 rupiah. Lokasi dari pedagang linjungan ini berada di Pasar Gede. Kemudian kita masuk dari pintu utama, kurang lebih 50 sampai dengan 70 meter. Kita belok ke kiri, kemudian di situ kita akan banyak menjumpai dari pedagang-pedagang yang berjualan kuliner kasolo. Salah satu dari penjual tersebut adalah Ibu Yusum. Kemudian saya mencoba mendatangin dari lokasi ini. Lenjungan merupakan kuliner kasolo yang sekarang ini banyak diburu dari para pencinta kuliner ketika berkunjung ke Solo. Menu lenjungan sekarang ini sudah sulit kita jumpai di Solo, sehingga apabila Anda mencari dari lenjungan ini, carilah salah satunya adalah di Pasar Gede. Renjungan adalah kuliner yang terdiri dari berbagai macam jajanan pasar yang dicampur menjadi satu, kemudian diberi pemanis. Pemanisnya di sini ada dua pilihan, yaitu dengan menggunakan gula halus putih maupun gula jawa atau gula aren cair. Ada pun jajanan pasar yang kami masuk tersebut adalah tiwul, sawot, klepon, ketan hitam, ketan putih, getuk, cernil, dan sebagainya. Sehingga makanan-makanan tersebut dijadikan satu dan kita tinggal menikmatin dari lenjungan ini. Untuk cita rasa, yaitu ada manis, seperti kebanyakan dari makanan khas di Jawa, khususnya di Solo, yaitu manis. Saya hari ini memesan satu porsi. Harga satu porsinya adalah Rp 5.000. Tahok Pak Citro berada di Jalan Jenderal Ureb Sumoharjo, Suti Prajan, Kecamatan Jebres, Solo. Tepatnya di depan gedung Pasar Buah ataupun seberang pintu utama dari Pasar Gede Solo. Dalam penyajiannya, Pak Citro ini menggunakan gerobak dan lokasi tepatnya di pinggir jalan dekat dengan parkiran motor. Jam bukannya dari jam 6.30 pagi sampai dengan jam 11.00 siang atau sampai dengan habis. Pak Citro memulai usaha ini pada tahun 1976 dan sekarang ini Pak Citro kebetulan saya tidak bisa menjumpai karena sedang beristirahat di rumah dan hari ini digantikan oleh Pak Sentot. Tahok ini dalam satu porsinya terdiri dari sari kedelai dan wedang jahe. Jadi tahok ini bentuknya menyerupai puding atau bubur sum-sum. Di kota lain seperti Yogyakarta ada juga makanan seperti ini namun namanya bukan tahok kalau di Yogyakarta. Tapi di sana namanya kembang tahok. Tahok merupakan makanan tradisional dari negara Cina dan dibawa oleh pedagang-pedagang yang datang dan menetap di Pasar Gede pada saat itu. Kemudian beberapa orang meneruskan perjualan dari tahok ini. Kita akan lebih menikmati sajian tahok ini dalam kondisi panas dari wedang jahenya tersebut sehingga benar-benar lebih segar. Menurut Pak Sentot, khasiat dari tahok ini bisa menurunkan kolesterol. Harga satu porsinya adalah Rp 8.000. Kiosk Cak Wehu ini berada di Pasar Gede Harjonagoro, kiosk nomor 26 Jalan Utara Pasar Gede, Sudi Prajan, Jebres, Solo. Jam bukanya dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Menu utamanya yaitu hanya Cak Wehu saja. Kiosk Cak Wehu adalah salah satu kuliner di mana menunya bisa dibawa pulang untuk dijadikan suatu oleh-oleh untuk keluarga kita maupun teman-teman kita. Kede ini sudah ada dari tahun 1980. Walaupun sudah ada dari tahun 1980, namun rasanya tetap sama dan benar-benar dijaga cita rasanya sehingga pelanggannya selalu setia dan ada terus pembeli-pembeli baru. Karena makanan ini sudah menjadi suatu ikon yang ada di Pasar Gede, Solo. Menu yang ada di sini ada tiga yaitu Cak Weh atau ada orang juga yang menyebut dengan Jangan Lut, kemudian Kembukan dan Bulang Baling. Antara Cak Weh, Kembukan dan Bulang Baling itu semuanya hampir sama. Hanya bedanya itu dari segi bentuk dan cita rasa. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama bahan dasarnya itu dari terigu. Cak Weh cita rasanya sedikit asin dan gurih, sedangkan bentuknya adalah memanjang. Sedangkan Bulang Baling cita rasanya sedikit manis dan berbentuk kotak seperti bantal, namun tidak ada wijennya di atasnya. Sedangkan untuk Gembukan cita rasanya juga sedikit manis, berbentuk kotak seperti bantal juga, dan terdapat taburan wijen di atasnya. Baik Cak Weh, Bulang Baleng, dan Kembukan itu sangat nikmat apabila kita makannya dalam kondisi panas. Harganya pun juga sangat terjangkau yaitu Rp 2.500 per hijen. Warung Nasi Liwet Busri ini berada di pojokan di bangunan Pasar Buah baik di lantai dasar maupun di lantai 1. Jadi di sini ada dua tempat. Jam bukanya dari jam 6.30 sampai dengan jam 12 atau sampai dengan habis. Menu utama tentu saja adalah Nasi Liwet. Almarhum Busri memulai usahanya pada tahun 1978. Sekarang usaha ini diteruskan oleh anaknya, di mana anaknya itu bertugas untuk memasak. Sedangkan untuk pemasarannya atau yang menjual adalah almarhum dari adiknya Busri, yaitu yang bernama juga Busri. Jadi kebetulan kakak beradik namanya sama-sama Busri. Saya hari ini mendatangi lokasi yang ada di pojokan Pasar Gedi ini, yaitu di lantai dasar. Saya memesan Nasi Liwet Plus Pahal. Dalam satu porsi Nasi Liwet ini terdiri dari nasi, sayur labu, suwiran ayam, tahu bumbu kuning, ampas santan, dan lauk tambahan sesuai dengan keinginan dari pembeli. Hari ini saya memesan adalah paha ayam. Selain paha ayam, ada juga hati ayam, ada kepala ayam, ceker ayam, sayap ayam, dan telur ayam. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Penyajian Nasi Liwet tersebut menggunakan pinco daun pisang, sehingga menambah cita rasa dari nasi liwet ini. Kita bisa menikmati nasi liwet ini di tempat ini dengan cara duduk di kursi plastik ataupun kita sambil berdiri. Setelah saya menyisipinya, maka saya bisa mengatakan bahwa menu Nasi Liwet Plusri ini adalah Ecosan. Harga nasi liwet adalah Rp10.000, sedangkan hari ini saya menambah yaitu menu tambahan paha ayam, sehingga satu porsi saya Rp20.000. Lokasi dari warung berambang asem ini juga sama di tengah-tengah pasar gede Solo. Dari pintu utama sama, kita memasukkan kurang lebih 60 meter, kemudian kita lihat ke kiri, disitu ada banyak dari penjual yang menjual beberapa makanan khas Solo. Hari ini saya mengunjunginya adalah penjual berambang asem. Jam bukanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Berambang asem juga suatu masakan atau kuliner yang sudah jarang ada di kota Solo. Salah satu yang masih ada, karena ini makanan legendaris, adalah di pasar gede ini. Sekilas berambang asem itu mirip dengan pecel, karena bahan dasarnya sama-sama menggunakan daun ubi jalar. Namun, berambang asem ini pasti berbeda dengan pecel. Perbedaannya adalah, bahan bumbu sambal itu terbuat dari campuran cabai, kemudian terasi, dan gula jawa. Ada juga tambahan lain, yaitu bawang merah dan asem. Inilah yang membedakan dengan pecel. Karena campuran-campuran tersebut, maka disana makan makanan ini adalah berambang asem. Pada saat menikmati cita rasanya sangat unik. Ada rasa pedas dari sambal, ada rasa manis dari gula jawa, kemudian ada asam dari asam dan bawang merah. Tempe gembus yang diberikan menambah kenikmatan dari berambang asem ini. Tempe gembus adalah tempe yang terbuat dari ampas tahu yang rasanya manis. So, pasti anda penasaran kan? Ada rasa manis, ada pedas, ada gurih. Sehingga ini benar-benar ecoh sangat. Harga satu porsinya adalah 5.000 rupiah. Dawat Telaseh Budarmi ini berada di Pasar Gede, Harjo Nagoro, yaitu tepatnya di Jalan Urib Semoharjo, Sudi Prajan, Jebres, Kota Solo. Lebih tepatnya adalah kita bisa menuju ke lokasi ini dari pintu utara dari Pasar Gede. Kita masuk, kita lurus saja, kita sudah akan menjumpai dari lokasi Dawat Telaseh Budarmi ini. Jam bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Atau kadang-kadang sampai dengan jam 3 sore. Sehingga disarankan teman-teman untuk datang ke sini di pagi hari atau sampai dengan siang. Biar kita pasti bisa mendapatkan dari Dawat Telaseh ini. Dawat Telaseh ini disajikan dalam mangkok. Kemudian dalam satu mangkok, kemudian terdiri dari es Dawat Ketan Hitam, jenang Sungsum, biji Telaseh, gula cair, santan, dan tambahannya adalah es batu. Kemudian kita juga ada pilihan yaitu menambah tape maupun tidak menggunakan tape. Sehingga tape ini menjadikan suatu pilihan tergantung selera dari teman-teman semua. Pemakaian dari bahan-bahan yang telah saya sabutkan tersebut sehingga itu benar-benar sangat berbeda dari es Dawat dari kota lain. Budarmi memulai usaha ini dari tahun 1930 dan sekarang sudah dikelola oleh generasi ketiga dari almarhum Budarmi. Namun cita rasa masih tetap sama karena selalu dipertahankan sehingga pelanggan-pelanggannya juga tetap semakin banyak. Ngomong-ngomong, Pak Jokowi pun juga menjadikan es Dawat ini adalah favorit beliau. Waktu Pak Jokowi masih menjadi wali kota Solo sering datang ke lokasi ini. Dalam kondisi cuaca yang sangat panas di luar sana kemudian saya masuk dan memesan dari Dawat Telase ini maka benar-benar rasanya itu seger banget. Harga Dawat Telase adalah 10.000 rupiah per porsi atau per mangkok sedangkan bila kita menambah dengan tape harganya menjadi 11.000 rupiah. Terima kasih telah menonton!